Bersama saya Krisanti di seputar Bandung Remalam, pemirsa Bupati Bandung Barat dan beberapa pejabat lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun begitu, istri Abu Bakar Erlin Suarliyah tetap mengikuti debat terbuka pilkada serentak. Selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di salah satu rumah sakit di kota Bandung hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, Abu Bakar tak kembali ke kediamannya. Diperoleh informasi, Abu Bakar langsung dibawa KPK ke Jakarta terkait penetapan statusnya sebagai tersangka. Sedangkan Erlin Suarliyah, istri Abu Bakar, tak berada di kediamannya sejak sore hingga malam karena tengah mengikuti debat publik pilkada serentak. Erlin mencalonkan diri sebagai Bupati Bandung Barat pada pilkada 2018. Erlin bersama pasangannya Maman E. Sunjaya beradu visi bersama Dodi Imran Pupu Sari serta A.A. Umbara Hengki Kurniawan dalam debat yang diselenggarakan KPUD Bandung Barat. Erlin mengaku tak terpengaruh situasi sang suami yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Erlin mengaku tak mengetahui keberadaan suaminya karena menurutnya sang suami tengah menjalani kemoterapi di rumah sakit. Erlin pasrah dan menyerahkan proses hukum suaminya ke KPK. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Abu Bakar yang sudah menjabat dua periode sebagai Bupati Bandung Barat sejak 2008 sempat membantah jika dirinya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Padahal dengan alasan kesehatan, KPK sempat menangguhkan pemeriksaan terhadap Abu Bakar. Pada 10 April 2018, KPK telah melakukan OTT di Pemkap Bandung Barat. Selain Abu Bakar, dalam OTT tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah ACP Ikayat, Kepala Bapeda Adiyoto, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Weti Lembanawati, Staff Dinas Perindustrian dan Perdagangan Caca, Staff BKKD Ilham dan Yusuf pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemberian suap kepada Bupati dengan barang bukti ratusan juta rupiah untuk kepentingan pencalonan Erlin. KPK sudah menyegel luangan rapat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi salah satu lokasi OTT. Algi Muhammad Gifari, Bandung.